Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada dua handphone Redmi atau Xiaomi walaupun sebetulnya di sebelah tangan kiri ku ini adalah Poco tapi masih salah satu sub-brand dari Xiaomi kemudian di sebelah kananku ini ada Redmi Note 7 jadi kedua handphone ini sudah sama-sama ter-unlock board loadernya atau sudah ter-UBL kita akan coba untuk belajar masuk ke IDL mode pada handphone Xiaomi tanpa menggunakan test point syaratnya handphone yang akan kita masukkan ke IDL mode tanpa test point harus sudah ter-unlock board loader terlebih dahulu jadi board loadernya sudah terbuka sebagai syarat mutlak untuk bisa masuk ke IDL tanpa menggunakan metode test point oke langsung saja kita matikan handphone ini sebelumnya kita akan mengakses faceboot mode dulu yaitu dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power pada saat handphone ini mati setelah kita tekan dan tahan kedua tombol tersebut maka handphone akan langsung masuk ke tampilan faceboot mode ini dia untuk tampilan faceboot mode untuk Poco hanya tulisan faceboot saja sementara untuk Redmi ada gambar Mi Bunny nya oke kemudian kita siapkan kabel data yang bagus langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer kemudian nanti kita akan masuk ke IDL mode menggunakan perintah melalui komen prom untuk tool yang kita gunakan adalah minimal ADBN faceboot teman-teman bisa mendownloadnya untuk link download sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi lalu kita install saja minimal ADBN faceboot nya tinggal kita klik next, next, next kemudian create ada stop icon kemudian next dan install kalau sudah klik finish maka otomatis akan langsung berjalan untuk minimal ADBN faceboot nya kemudian kita siapkan juga device manager untuk mengetahui jika nanti handphone sudah terbaca sebagai IDL mode pada Windows yang kita gunakan oke kita coba untuk rapikan dulu tampilan komen prom atau minimal ADBN faceboot nya dan kita siapkan juga device managernya kalau sudah siap tinggal kita hubungkan handphone ke komputer dalam posisi faceboot mode lalu kita akan ketikkan beberapa perintah yang pertama untuk memastikan jika handphone ini sudah terbaca sebagai faceboot mode oleh Windows yang kita gunakan bisa kita ketikkan perintah faceboot spasi devices kemudian kita tekan enter saja jika muncul serial faceboot seperti ini berarti handphone sudah terbaca sebagai faceboot mode langsung kita masukkan ke IDL mode dengan perintah faceboot spasi OEM spasi IDL kemudian kita tekan enter maka otomatis tampilan faceboot logo di layar handphone ini hilang dan handphone langsung terbaca sebagai qualcomm hsusb keydeloader 9008 pada kom sekian oleh Windows yang kita gunakan artinya handphone ini sudah berhasil terbaca sebagai IDL mode untuk keluar dari IDL mode teman-teman bisa menekan tombol volume atas dan tombol power atau tekan tombol power saja dengan durasi yang lumayan lama sampai muncul logo Redmi di layarnya oke selanjutnya kita coba ke POCO X3 ini ya kita akan ketikkan komen yang sama yaitu faceboot spasi devices dan perhatikan handphone sudah terbaca sebagai faceboot mode kita ketikkan perintah yang kedua yaitu faceboot spasi OEM EDL kemudian kita tekan enter dan perhatikan handphone akan langsung masuk ke IDL mode langsung terbaca sebagai qualcomm hsusb keydeloader 9008 pada kom sekian oleh Windows yang kita gunakan seperti yang pertama tadi untuk keluar dari IDL mode teman-teman bisa langsung menekan tombol power saja jika tidak bisa silahkan menekan tombol power dan tombol volume baik itu volume atas atau volume bawah sama saja tapi biasanya cukup kita tekan tombol power saja maka sudah keluar dari IDL mode handphone kembali menyala di tampilan logo dan kedua handphone ini sudah terunlock bootloader ada logo gembok terbuka yang menandakan jika handphone ini sudah ter-UBL oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati